Intro Halo Kembali lagi sama saya Adit Adit Guner Widjaya Dan kali ini saya ditantang sama timnya Star Hits Untuk acara yang sangat Sangat jelep Jelep banget katanya Nah jadi kali ini Gue bakal menjelaskan Beberapa lirik dari lagu Yang menurut gue sangat apa ya Sangat ekspresif Sangat-sangat ekspresif dan Artinya tuh bisa menjadi Sebuah pedoman hidup kali ya Oke lah kalo gitu langsung aja Jelep banget Oke jadi Salah satu lirik yang menurut gue sangat menarik ya Karena dulu itu gue mendengarkan Aliran deathcore ya Itu metal gitu lah Dan itu dari band Job for a Cowboy Yang judulnya Anto Man of a Mission Kenapa menurut gue ini menarik? Karena disaat lu ngedenger Lagu ini Yang lu denger cuma Berhut Nah kayak gitu doang Tapi dibalik itu sebenernya ada lirik Kayak misalkan Yang awalnya Dia bilang Breath Breath Ya kan Nafas Terus Yang balik keduanya Bleed Nah itu berdarah Abis itu langsung ada What's 10 before Nah tapi Si Job for a Cowboy ini Bukan ngomongnya What's 10 What's 10 before Tapi malah Nah kayak gitu Tapi sebenernya ada hatinya Dan kenapa gue pilih lagu ini Sangat berarti Karena pada mungkin tahun Berapa ya Kalau gak salah ini Ya 2009an ini Job for a Cowboy Salah satu band yang Menginflun gue Untuk main lagu metal Nah Kalau misalkan Kita mengibaratkan Lirik lagu tadi Dari se Job for a Cowboy ini Sebagai sebuah makanan Nah menurut gue Bisa dibilang ini Apa ya Seblak kali ya Kalau di Sunda itu ada Jawa Barat itu ada seblak Nah seblak Atau misalkan Tahu gejrot level 99999 Soalnya emang Panas banget Kayak gitu sih Bisa dibilang Tapi kembali lagi Kalau kita ngomongin masalah lirik Ya kan Lirik gue lupa mau ngomong apa Nah kembali lagi Kalau kita ngomongin masalah lirik Lirik itu sangat penting Menurut gue ya Di sebuah lagu itu Kalau liriknya asal-asalan Misalkan musiknya enak Tapi liriknya asal-asalan Ya kurang aja gitu Kureng Kayak misalkan Salah satu band Yang juga menginfluence gue Adalah The Doors Ya kan Dia punya lagunya The End Itu dari intro Intro masuk Jim Morrison udah ngomong This is the end Deng 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 My only friend The end Dan disitulah Lirik dan musik Menjadi sesuatu yang Perfect Menurut gue Mungkin menurut Menurut kalian itu Ngedengernya kayak Simple gitu kan Matahari Matahari akan tiba Itu kan Itu kayak Yaudah matahari akan tiba Tapi dibalik itu Gue mengartikan Sesosok Matahari Sebuah matahari Itu kan Yang menyinari bumi Dan juga ada matahari Yang menyinari hidup gue Bisa tidak langsung Seorang wanita Yang selalu support gue Dan setiap gue ngeliat Dia tuh gue tersenyum juga Dan ada potongan Liriknya itu Di Aduh bentar gue lupa nih Lupa lagu sendiri Mohon maaf ya Matahari akan tiba Walau tertutup Awan jauh dipandang Oke Di dalam kotak putih Ku sedih dan tertawa Nah Di dalam kotak putih ini Yang mengartikan Gue sedang ada Di dalam karantina Karena selama di karantina Gue ada di satu kamar Dan gue gak bisa keluar Makanya gue Gue membuat lirik seperti Di dalam kotak putih Ku sedih dan tertawa Nah itu sebenernya Frasa aja sih Gue sedih dan tertawa Ada di dalam kotak putih Sebenernya itu ada di ruangan Di dalam kamar Oh iya judulnya matahari Kalian bisa cek di Youtube saya Adit Gunawijaya Slash Eh bukan slash Adit Gunawijaya Spasi matahari Kalian bisa cek disitu Kalau kita ibaratkan Lagu gue dengan makanan Gue sangat berharap ya Bahwa Ini tuh kayak Steak gitu kan Wagyu A5 Yang mateng Keras Terlihat keras di luar Tapi waktu lo makan Itu lo lumer di dalamnya Bisa terbawa suasana Oleh lagu gue Pengennya sih kayak gitu Pengennya ya Tapi gak tau Makanya cek deh Cek dulu aja Oke Pertanyaannya kan Seberapa Bagusnya sih gitu kan Si antara Aransemen musik dan Lirik gitu kan Menurut gue sih Itu harusnya Balance sih Kayak 50-50 gitu Karena Jujur aja ya Gue suka nih Mendengarkan Lagu-lagu baru Musik-musik baru Yang baru rilis Dan enak Eye-catching Didengar musiknya Atau misalkan Hanya sekedar mendengarkan Si liriknya Oh kayaknya bagus Tapi pas Kalian baca Pas lo lupa ada baca Loh liriknya ternyata Gak nyambung Misalkan gak nyambung sama musik Atau misalkan bisa juga Ternyata liriknya itu kasar gitu kan Tanpa kita sadari Nah menurut gue sih Bagusnya Menurut gue ya Bagusnya emang Ya dibalansin Ya 50% itu Aransemennya Harus bagus Dan 50% itu Liriknya juga harus Tepat Dengan apa yang pengen lo sampaikan Gue jujur Gue belum pernah asin Embak cewe pake lagu ya Soalnya Kayak aneh aja gitu Kayak yang Yaudah gue persembahkan Lagu ini buat Buat kamu Bayang gak sih Liriknya bakal kayak gimana kan Kayak Hai cantik Mau gak kamu jadi pacar aku Kan garing Kenernya Tapi kalau gue Lebih Gue tipe kalau orang yang Di saat membuat sesuatu Create something itu Harus tertrigger oleh Sesuatu yang jadi Dalam kehidupan nyata gue Semisal Gue Lagi Lagi ada beberapa project nih Beberapa project yang bakal ada Di album ini Di EP ini Emang itu dari pengalaman pribadi semua Jadi gue gak Gak seasal kayak Yaudah deh bikin lagu Bikin lirik Tulis-tulis Karena Di saat gue lagi mainin lagu ini Biar deliver ke penontonnya dapet Tertarik gak Membuat lagu metal Sebenernya gue masih ada band Masih Masih jalan band gue Dan itu Alirannya metal Juga gue yang Main gitar disana Tapi gak nyanyi main gitar Most of all lagu itu gue yang create Dan temen-temen yang ngasih juga masukannya Jadi kalau ditanya Tertarik gak sih Membuat lagu metal Yes of course Nyanyi lagu metal susah pak Udah tua saya sekarang Dulu sempet jadi vokalis metal Tapi sekarang Aduh udah gak Sakit lah Susah Oke Thank you banget semuanya Udah mau nontonin konten ini Jeleb banget by Star Hits Dan jangan lupa untuk Like Comment Share And subscribe Saya Adit Saya pamit Pure Love Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax